Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya ayo gugtem saya atau kami ya aku atau kami ya kami lah ya kami mau membuat tutorial cara membuat lapet pohul-pohul oke guys saksikan terus di channel youtube ayo gugtem cara membuatnya, gimana caranya oke oke guys, jadi disini ada gula merah tuh diirisi jangan kau cincang ya, diiris bukan di cincang ya, diirisi halus-halus tipis-tipis agar dia lumer, lumer gak mungkin oke disini kita akan menuang kelapa ke dalam baskom-baskom manjaya next disini dia sudah siap tuh gula merahnya diiris-iris lanjut deh jatuhkan dia ke dalam baskom tersebut bersama dengan segi kelapa-kelapa serabut itu nah disitu ada tepung ketan hitam supaya apa itu dimasukin ya supaya agak banyak aja sedikit supaya dia agak berwarna hitam lebih pekat nah disini kita masukin tepung beras gak nyampe satu bungkus itu kan buat, kan nanti kebanyakan kami kan dikit orangnya kan nanti gak habis sayang pula kan kau jauh disana gak mungkin lah kami antarkan oke diaduk terus diaduk sampai dia benar-benar rata nah kalau nanti dia kecairan kecairan kalau nanti dia terlalu basah ditambah lagi lah gula eh gula pula apa yang namanya itu itu loh tepung berasnya maksudku ah jelas ya yu ini lah buat aku malu aja asik pokoknya diaduk terus lah sampai rata kayaknya udah mulai rata guys itu yang aduknya udah cuci tangan atau belum itu ya udahlah udah iya udah kaki maaf oke kasihkan sejumput garam juga ya biar dia ada rasa-rasa asin-asin manja jangan rasa manis aja asin juga perlu nah tengok itu kayaknya masih basah kali kan karena kelapanya banyak kan kelapanya itu satu tadi satu bulatan tambah lagi lah kayaknya itu tepungnya yes betul-betul sampai lagi dong tepungnya tapi gak sampai lah atau bungkus nanti sisanya bisa buat peyek nih lanjutan tutorial ko nanti ya oke aduh cepat cepat-cepat-cepat-cepat cepat-cepat aduh-aduh terus jangan kasih kendor guys mau tau guys itu siapa yang aduk itu namanya Herlina Pandiangan dia tidur di rumahku loh jadi kami buat tutorial cara membuat itu namanya pohul-pohul itu gitu lah jangan hiraukan warna kuku warna kuku tersebut ya warna ketangan warna kuku kaki ya yang penting dia tercampur rata teraduk sempurna sempurna yes dia sudah sempurna tinggal dibentuk dan bentuknya kalau jelek jangan kalian iri bilang bos nah itu karena tangannya kecil kalau di kampung-kampung itu kan besar-besar dia sekali puncet langsung terbentuk dia guys nah ini belum ya karena tangannya pun kecil guys maklum lah ya cepat lah bentuk gape lama kali kalau bentuk-bentuk itu aja lah diputar-putar lagi ke sana kemarin cepat 1,2,3 cepat ya dia mulai cepat guys mengerjakannya karena dia takut nanti gajinya aku potong ya oke guys dibentuk lah kayak gitu semua bisa sih dibentuk langsung ke dangdang lupa-lupa-lupa itu dandangnya tadi udah aku buat ya di kompor ya udah dihidupkan pakai abe kecil biar mendidih juga kan itunya bergur-gur airnya kan siapa yang masa ini sengit kali kayak sifatnya oke dibentuk lah dia sampai habis kayak gitu yes sudah habis waktunya kita akan masukkan dia ke dangdang atau panci lah ya gak usah dangdang lah panci dangdang aja lah kok ngatur kali aku bilang aku panci oke guys seksi kali lah itu yang masa itu pasti rasanya enak itu karena dia seksi kan yes disusun dia dengan rapi jangan sampai dia berantem karena kesempitan karena sempit-sempit pun gak bagus dia guys berantem nanti lapit-lapit itu susun rapi jangan sampai ada kekendoran diantara mereka susun disusun disusun susun disusun disusun susun disusun disusun mati mati sudah batu susun susun yang rapi lah bu hujan sampai gak rapi gak mau tawa pokoknya harus muat jangan sampai timpa-timpa kasihan ya tinggal satu yang kecil yuhu oke waktunya ditutup waktunya ditutup ya ini kita tunggu sebenarnya itu dalam 15 menit ya guys baru dibuka aja langsung masuk kan langsung dibuka ini videonya agak singkat sih kebuatnya coba malu-malu ini lah guys kokinya guys kayaknya wangi wangi banget ini sayurnya bangi banget ya oke 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 itu sayurku guys sayur pare oke matikan kompornya guys oke oke cucokkan dulu apa mantul ini mantul guys ini bukan kesini pare wanginya aja udah terasa kembar ini terasa kali ya enak 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 pokoknya bumbunya ada untuk di video kutu jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan juga bertorong orang ini masak medan kayak gini bye